13 tersangka peredaran sabu kelas internasional ini dikiring ke mobil tahanan kejaksaan negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari 13 tersangka, 9 merupakan warga Indonesia, sementara 4 orang lainnya merupakan warga Iran. Salah satu pengendali peredaran narkoba ini adalah seorang ibu rumah tangga. Ia berperan menyiapkan tempat tinggal yang digunakan untuk menyimpan barang haram tersebut. Barang bukti yang berhasil ditemukan petugas adalah sabu seberat 400 kg yang masih berbentuk bola kristal. Para pelaku akan dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Berkedok sebagai petugas bank, 10 anggota jaringan penipuan dengan modus meminta kode One Time Password atau OTP membawa ribuan rekening nasabah sejumlah bank. Saat beraksi, para tersangka yang berpura-pura dari pihak bank menghubungi nasabah sambil meminta kode OTP atau sandi rekening dengan alasan ada perbaikan data identitas. Menurut Argo, sindikat ini sudah beraksi sejak tahun 2017 lalu dengan total rekening yang dibobol sebanyak 3.070 rekening. Dari ribuan rekening tersebut, para tersangka meraup sedikitnya 21 miliar rupiah uang nasabah dari sejumlah bank. Tim Liputan melaporkan untuk NET.